Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika orang junub di malam hari romantun Baik karena mimpi basah maupun karena hubungan badan Atau karena onani Kemudian belum mandi hingga masuk subuh Apakah kuasanya sah? Kasus yang sering terjadi mereka junub di malam hari Dan ketiduran kemudian bangun sudah masuk subuh Karena ketidaktahuannya ada sebagian orang Yang enggan puasa karena belum mandi junub Ketika masuk subuh Yang lebih parah lagi Ada yang tidak sholat subuh karena melanjutkan tidur hingga pagi hari Padahal semua tidakkah ini Meninggalkan sholat atau tidak puasa Tanpa alasan adalah dosa sangat besar Sementara belum mandi ketika masuk waktu subuh Bukan alasan yang membolehkan seorang meninggalkan puasa Dan meninggalkan puasa tanpa alasan yang benar Mendapat ancaman sangat keras Sebagaimana keterangan Hukum membatalkan puasa tanpa alasan Bukankah syarat sah berpuasa Seseorang harus suci dari hadis besar atau kecil Ini berbeda dengan sholat atau tawaf di ka'bah Orang yang hendak sholat atau tawaf Harus suci dari hadis besar maupun kecil Dan jika terjadi hadis di tengah-tengah sholat Maka sholatnya batal Lain halnya dengan puasa Suci dari hadis bukanlah syarat sah puasa Tidak bisa kita bayangkan Andai kata puasa harus suci dari hadis Tentu semua orang yang puasa akan sangat kerepotan Karena mereka tidak boleh kentut Atau buang air selama berpuasa Oleh karena itu Orang yang junuk Dan belum mandi hingga subuh Tidak perlu khawatir Karena semacam ini Tidaklah mempengaruhi puasanya Dalil pokok masalah ini adalah hadis Dari Aisyah Dan Ummu Salamah R.A Menceritakan Nabi S.A.W Memasuki waktu subuh Sementara beliau sedang junuk Karena berhubungan dengan istrinya Kemudian beliau mandi dan berpuasa Hadis Riwayat Bukhari Bolehkah sahur dalam kondisi junuk Ketika ada orang junuk Bangun tidur di penghujung malam Dia berada dalam keadaan Harus memilih antara mandi dan sahur Apa yang harus didahulukan Dari penjelasan di atas kita punya kesimpulan bahwa Mandi junuk tidak harus dilakukan sebelum subuh Orang boleh mandi junuk setelah subuh Dan berpuasa tetap sah Sementara sahur batas terakhirnya adalah subuh Seorang tidak boleh sahur setelah masuk waktu subuh Dengan menimbang hal ini Seorang memungkinkan untuk menunda mandi Dan tidak mungkin menunda sahur Karena itu Yang mungkin dia lakukan adalah Mendahulukan sahur Dan menunda mandi Hanya saja Sebelum makan sahur Dianjurkan agar berwudu terlebih dahulu Sebagaimana keterangan dari Aisah R.A Beliau mengatakan Apabila Nabi S.A.W Berada dalam kondisi junuk Kemudian beliau ingin makan atau setidur Beliau berwudu Sebagaimana wudu ketika tidak sholat Hadis Riwayat Muslim Jika Anda tidak sholat subuh Mandi dulu Perhatikan jangan sampai kondisi junuk Ketika puasa membuat Anda meninggalkan sholat subuh Sebabkan malas mandi Karena meninggalkan sholat adalah dosa yang sangat besar Sebelum sholat Mandi dulu Karena ini syarat sah sholat Seperti firman Allah Jika kalian dalam keadaan junuk Bersucilah Surat Al-Ma'idah Ayat 6 Jika kalian dalam keadaan junuk Jika kalian dalam keadaan junuk